Sela on 7 dan berbagai hinaan maupun hujatan seolah tidak bisa dipisahkan ketika mereka mendapatkan kesuksesan hingga akhirnya menjadi salah satu grup band terbaik Indonesia. Sejak awal kemunculannya, Duta dan kawan-kawan sangat akrab dengan berbagai omongan miring di industri musik Indonesia. Resistensi terhadap Sela on 7 tidak hanya terjadi di kota lain, tapi juga di Jogja yang merupakan tempat tinggal Duta, Eros Chandra, Adam, dan teman-temannya. Pentolan Endang Sukamti Erik bahkan pernah menyebut album Sela on 7 yang pertama sempat tidak direstui di Jogja. Dalam vlog di kanal Youtube pribadinya, Erik menyebut banyak musisi Jogja yang tidak merestui ketika Sela on 7 pertama kali muncul. Menurut Erik, jumlah hater Sela on 7 di Jogja bahkan sangat banyak meskipun Duta, Eros, dan kawan-kawannya asli dari kota itu. Erik pun masih sangat ingat dengan berbagai hujatan, hinaan, dan kata-kata kasar yang muncul saat album pertama Sela on 7 diluncurkan. Dia menyebut saat itu kalangan underground di Jogja terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Sela on 7. Walaupun begitu, Erik ternyata memilih jalannya sendiri. Pendiri grup band Pang Endang Sukamti itu ternyata tidak mau mengikuti musisi-musisi underground yang tidak menyukai Sela on 7. Alih-alih membenci Duta dan kawan-kawan, Erik justru memberikan dukungan yang sangat besar kepada Sela on 7. Pada saat itu, Erik memberanikan diri menempelkan stiker Sela on 7 di sepeda motornya. Menurut Erik, dirinya adalah satu-satunya anak Pang di Jogja yang saat itu mempunyai stiker Sela on 7. Tentu saja, keputusan yang diambil Erik membuat dirinya menjadi sasaran empuk para anak Pang di Jogja. Erik mengakui, saat itu berbagai hinaan dari anak Pang dan anak underground mengarah kepadanya. Hanya saja, Erik tidak memperdulikan semua perlakuan tidak menyenangkan yang diterimanya itu. Dia justru merasa bingung dengan sikap haters yang memaki, bahkan sampai melempari para anggota Sela on 7. Setelah melalui proses perenungan, Erik menyimpulkan bahwa ada rasa iri di antara musisi karena melihat Sela on 7 menjadi band yang sangat sukses pada saat itu. Seperti yang sudah diketahui, album-album Sela on 7 memang sangat laris. Bahkan, tiga album pertama Sela on 7 terjual lebih dari 1 juta kopi. Lagu-lagu Sela on 7 juga sangat familiar di tengah para penggemar musik Indonesia pada saat itu. Selain itu, konser-konser Sela on 7 juga selalu dipenuhi para Sela geng. Menurut Erik Sukamti, berbagai prestasi fenomenal itulah yang membuat Sela on 7 dibenci tanpa alasan yang masuk akal. Di sisi lain, Erik juga mempunyai kenangan yang sangat dalam dengan bahsi Sela on 7 Adam. Dia mengaku pernah dipinjami bas oleh Adam selama hampir tiga tahun. Pasalnya, saat itu Erik Sukamti mengaku belum mempunyai bas sendiri karena uangnya memang tidak banyak. Erik tidak ragu mengakui jika saat itu dirinya sempat kesusahan untuk makan sehari-hari. Kondisi itulah yang membuat dirinya tidak mampu membeli bas sendiri. Dia pun lantas memberanikan diri untuk meminjam bas milik Adam. Tidak disangka, Adam ternyata bersedia meminjamkan bas miliknya kepada Erik Sukamti. Suatu ketika, Erik mengalami kecelakaan mobil sehingga bas yang dipinjamnya dari Adam akhirnya bengkok. Erik Sukamti mengaku sudah menawarkan diri untuk membeli bas tersebut. Tapi, Adam ternyata mengikhlaskan bas tersebut untuk Erik Sukamti. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang kisah Sela on 7 yang sampai dihujat haters hanya karena mendapatkan kesuksesan di industri musik Indonesia? Bagaimana pandangan kalian tentang pengakuan yang sudah disampaikan Erik Sukamti tentang Sela on 7? Tulis apapun pendapat kalian dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel Youtube Waktunya Musik agar terus berkembang ya! Terima kasih telah menonton!